Oke langsung aja sebelum gue membahas mereview mic condenser BM800 dan embel-embelnya seperti splitter, seperti tripodnya gue minta waktu 2 menit aja gue mau jelasin kalo gue ada membuat channel baru mengenai podcast gue sendiri namanya kodef podcast nanti linknya gue kasih di bawah siapa tau diantara kalian ada yang suka mendengarkan podcast podcast gue isinya random mungkin juga banyak tips-tips dari gue pengalaman hidup atau maupun yang sekarang gue jalanin sebagai youtuber walaupun youtuber kecil gak masalah kalo gue mau dibully pun karena gue mau eksperimen gue mau buat channel baru karena channel ini gue tidak mau merusak konten isinya seperti apa karena channel ini gue mau fokusin untuk hal-hal review yang berhubungan masih berhubungan dengan fotografi, videografi, audio supaya step up your game supaya hasilnya lebih bagus dan lain-lain karena sama-sama kita belajar bagaimana supaya meningkatkan kualitas untuk bikin video, foto maupun lain-lain yang masih berhubungan dengan sekitar videografi kalo channel ini mungkin belum tentu nge-review gadget yang seperti handphone mungkin ada di lain waktu kalo gue ada device baru mungkin gue gue review tapi lebih fokusnya disitu kalian udah tau jadi untuk subscriber gue yang yang awal-awal subscribe karena beberapa mungkin tutorial final cut row gue udah ngelanjutin atau ada gue nge-review handphone sekarang fokusnya disitu oke, sorry atas waktunya dan juga kalo kalian yang merasa terbantu atau terhibur dengan video gue tutorial gue terakhir gue copy dong gue kasih linknya di bawah kalo kalian memang mood support gue enggak pun enggak apa-apa tapi gue maksa enggak bercanda oke, langsung aja gue jelasin sebelum pindah ke hasil kualitas mic ini gue mesti menggunakan audio dari eksternal audio eksternal yang seperti biasa yang gue pakai di semua video gue menggunakan handphone itu pun udah menurut gue udah oke lah ya alasan gue beli ini ya karena gue buat podcast mungkin siapa tau bisa menjadi lebih baik audionya ini penampakannya gue sorry gue enggak unboxing ini device ini gue beli 85.700 terus ini sekitar enggak sampai 40.000 ininya lalu yang terpenting kalo kalian beli mic condenser mungkin buat pengguna macbook atau pc biasa ya atau laptop biasa atau windows kebetulan ini gue menggunakan macbook air jadi kalo kalian ada yang menggunakan macbook juga kalo kalian ada kesulitan langsung aja komen siapa tau gue bantu tapi selama ini gue tidak ada masalah menggunakan splitter langsung ke detect langsung terbaca untuk external mic nya gitu tapi kenapa gue beli lagi ini soundcard usb alasannya adalah supaya port untuk mikrofon yang ada kan cuma ada satu jadi gue beli supaya tidak mengganggu mic yang lain jadi gue masih bisa colok lagi tambahan untuk ke headphone atau yang lain-lain oke langsung aja gue nggak unboxing karena gue udah buat video udah dari kemarin kemarin tapi gue gagal terus ada banyak kesalahan ini mungkin hari ini udah udah bener videonya mudah-mudahan karena lebih rumit dibanding gue kasih tutorial cara foto atau setting video untuk audio itu lebih kompleks oke benjarati kalian perhatikan ya dari tadi yang audio yang kalian dengar gue hanya menggunakan eksternal audio dari handphone sekarang pindah ke BM800 oke ini bentar gue cek dulu play settingannya nggak salah deh tadi gue salah dulu oke ini udah bener oke ya ini adalah hasil suara gue bukan suara gue ini hasil suara dari condenser ini tar studio BM800 bagaimana menurut kalian kualitasnya untuk mikrofon pemula kalau menurut gue ini pemula karena harganya murah untuk beginner entry level untuk yang baru mulai terjun di dunia youtube atau mau mulai podcast atau ada yang mau belajar karaoke apapun itu mau live streaming game oke ini hasil ini adalah hasil suara gue ini adalah hasil suaranya kualitasnya kalau kalian perhatikan sama yang seperti biasa gue menggunakan eksternal mic yang selama ini menurut gue lumayan oke ternyata setelah menggunakan ini lebih lebih baik lagi kalau menurut gue pribadi ini gue akan gunakan mic ini untuk channel baru gue podcast oke buat kalian yang penasaran settingan gue di OBS buat kalian yang udah terbiasa buat yang belum terbiasa ini gue menggunakan OBS nanti gue kasih link yang di bawah kalian coba mainkan dulu install seperti apa sih interfacenya kalau yang belum terbiasa gak apa-apa gue gak jelasin secara detail dulu ini buat kalian yang udah lumayan pernah tahu atau menggunakan OBS ini kalian bisa lihat ya gue kasih lihat settingan gue kalian boleh copy atau screenshot tapi ada beberapa yang kalian harus yang lagi sendiri karena gak terlalu sama tergantung ruangan atau lingkungan di sekitar lo oke ini langsung aja gue lihat settingannya di filter ya di filter ini kalian bisa lihat apa aja itu ada noise suppression compressor game limiter noise gate gue kasih tahu untuk yang compressor game itu juga ada dirubah sedikit ini kalian kalau yang suppression sesuaikan juga kalian mau press sampai gimana suara noise nya seberapa oke ini kalian boleh screenshot ini kalau compressor sama sekali terkadang yang gue ubah tuner standar bawaan settingan dari obs nya sendiri kalau game ini untuk menambahkan atau mengurangi volume kalau hal yang menurut kalian kurang output nya kurang besar atau kurang kenceng kalian bisa naik kan ya lalu limiter ini gue hanya ubah kalian boleh copy atasnya aja yang gue ubah ini minus 3 default nya itu minus 6 nah untuk terakhir noise gate ini kalian harus coba coba sendiri ini guys karena gue enggak tahu noise di belakang background kamu seberapa pelan atau seberapa kenceng nya jadi usahakan untuk yang atas dikit lebih rendah dibanding yang bawah kalau kalian yang belum paham ikutin aja settingannya ini selebihnya kalian mau tarik ke kiri atau ke kanan cuma pastikan close dan open nya paling enggak bedakan parameternya adalah 5 point ini settingan gue ya mungkin bisa bisa aja hasilnya berbeda dari apa yang gue setting ini settingan untuk mac buat kalian yang ada kesulitan menggunakan mac kalian bisa komen aja langsung di bawah kalau gue sih enggak ada kesulitan langsung terkonek ya enggak kesulitan ini kalau kalian mau lihat berapa sih total biaya yang gue keluarkan untuk setting audio seperti ini ya kalian lihat harganya yang mana mic yang mana stand sama yang splitter lalu kan gue beli usb merek pension dan dan tanyakan kenapa gue beli usb pension ini 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 oke tentunya ya ini lebih mahal 60.000 ini 6.000 dari harganya kalian bisa tahu sendiri seperti apa yaitulah settingan gue kalau ada pertanyaan ini video ini gue enggak bahas secara teknikal banget tapi hanya mau kasih denger kualitas suaranya sendiri semoga terbantu dengan review gue ini yang mungkin ada orang banyak review ini gue kebetulan gue menggunakan mac siapa tahu ada pengguna mac di luar sana mau tahu seperti apa sih ada ketulitan apa settingannya atau apa basically sama untuk OBS sendiri di dalam settingannya mac juga juga enggak terlalu kompleks oke thank you yang udah nonton sampai detik ini kalau kalian merasa terbantu atau berkibur kalian boleh traktir gua kopi melalui di bawah ini saweria kalian bisa kirim gopay Ovo ini bentuk donasi kalau kalian mau donasi lewat tetap semangat berkarya video apapun dan podcast thank you sekali lagi sampai bertemu di channel podcast gue channel ini tetap ada terus yang podcast akan launching dalam beberapa hari kita tunggu aja nanti linknya gua kasih di bawah link ke channel gua tapi mungkin videonya belum ada oke thank you thank you banget bye 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 you Terima kasih.